Kasus meninggalnya Mirna masih hangat. Terhitung sejak 29 Januari 2016 lalu, pihak kepolisian menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka kasus kopi maut yang merangkut nyawa Wayan Mirna Salihin alias Mirna. Perempuan berangkut sebahu ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Yang bersangkutan ditetapkan tersangka dengan pasal 340 KHP atau pembunuhan berencana yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjaraan seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dengan demikian, peluang Jessica untuk dijatuhkan hukuman mati pun terbilang terbuka. Berbicara tentang hukuman mati, tentu ada hukum-hukum negara yang mengaturnya. Hukuman paling mengerikan ini akan berlaku tanpa memandang gender atau jenis kelamin, baik kaya atau miskin. Kesalahan harus dibayar sekalipun memiliki wajah yang rupawan. Begitu pula untuk para wanita cantik berikut ini yang mendapatkan hukuman mati. Kesalahan-kesalahan apa yang telah diperbuatnya, hingga mereka diharuskan untuk dieksekusi mati? Berikut kami akan memberikan kisahnya dalam 7 wanita cantik dihukum mati versi Unispa. Maria Antonia Josefa Johanna von Hussberg-Lochteringer Atau lebih dikenal sebagai Marie Antoinette, adalah ratu dari Perancis dan putri bangsawan dari Austria. Ia adalah istri dari Raja Louis ke-16 dan ibu dari Louis ke-17. Ia menemui ajalnya di pisau giotin pada masa revolusi Perancis di 1793. Hidup Marie Antoinette berakhir tragis. Ia dihukum mati dengan menggunakan pisau giotin pada 16 Oktober 1793. Di hari itu, pengadilan menyatakan sang ratu bersalah melakukan pengkhianatan. Menjelang eksekusi matinya, perempuan yang terkenal dengan kecantikannya ini tampak menyedihkan. Jauh dari kesan glamur. Jasadnya dimakamkan bersama dengan suaminya di makam kerajaan di Saint-Denis, Basilica, Paris. Berikutnya adalah hukuman mati untuk wanita kelahiran 1986 bernama Song Dan. Song Dan menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang guru SMP-nya semenjak ia masih berusia 13 tahun. Ia juga pernah diperkosa oleh pamannya sendiri. Bukan yang menolong, keluarga Song Dan malah membiarkannya dan menganggap Song sebagai air. Meskipun akhirnya kedua pelaku tersebut masing-masing dijatuhi hukuman 9 tahun dan 8 tahun penjara, mereka sudah terlanjur menyebabkan kerusakan psikologis Song Dan. Entah apa yang ada di pikirannya, perempuan cantik berusia 18 tahun ini kemudian membunuh kekasihnya sendiri. Tahun 2005, Song Dan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Wanita cantik berikutnya adalah Liao Yu. Liao Yu memiliki kekasih yang sangat dicintainya bernama Wang. Mereka sudah bersama sejak masih di sekolah menengah. Namun sayangnya, Liao Yu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah seperti Wang yang menyebabkan hubungan keduanya terputus. Putus asa dan tidak ingin kehilangan Wang, ia kemudian berencana untuk membunuh Wang dan kemudian bunuh diri seperti kisah cinta sehidup semati dalam film dan novel. Liao Yu bertemu dengan Wang di semua hotel. Rupanya, diam-diam Liao Yu menempatkan 40 tablet obat tidur ke dalam kopi yang sudah dipersiapkannya untuk Wang. Setelah Wang tertidur, ia kemudian menusuk Wang hingga meninggal dunia. Setelah membunuh pacarnya, Liao Yu merasa kalut pergi keluar untuk membeli obat tidur lagi untuk membunuh dirinya sendiri. Namun polisi yang mengetahui tindakannya langsung menangkap Liao Yu. Setelah melalui beberapa persidangan, Liao Yu difonis hukuman mati dan akhirnya menyusul Wang ke alam bakar. Rani Andriani alias Melisa Aprilia merupakan tersangka pengedahan narkoba yang mendapatkan hukuman mati pada 22 Agustus 2000 lalu. Wanita ini mengaku menerima pekerjaan ini lantaran takut dipukuli oleh suami dari sepupunya. Rani tertangkap basah saat akan menunjukkan 3,5 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta. Rani terindikasi menjadi salah satu bagian sindikat peredaran narkotika. Tak hanya itu, ia juga terlibat pengundupan narkoba oleh jaringan narkoba internasional. Ponis pidana mati diberikan untuk Rani tidak bisa dicabut. Meski ia telah mengajukan permohonan grasi, namun permohonan tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan ia telah beberapa kali membawa heroin dan kokain dari Thailand dan Pakistan ke Indonesia. Hal tersebut terungkap saat ia tertangkap di Bandara. Saat itu Rani alias Melisa menggunakan paspor Singapura. Yang telah menjalani eksekusinya pada tanggal 18 Januari 2015. Wanita yang gerak dipanggil ASEAN atau nama Vietnamnya, Tranti Bich Han, yang merupakan rapi dana wanita yang dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 November 2011. Wanita yang dianugerahi tiga anak ini melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Ia menyundupkan 1,104 kg sabu senilai 2,2 miliar rupiah ke Indonesia melalui Bandara Adi Sumar Musolo. Sebelumnya, mantan jurnalis ini juga sudah sembilan kali menyundupkan barang haram tersebut ke Indonesia. Wanita yang sudah dipenjara sejak tanggal 20 Januari 2012 di lapas wanita bulu Semarang ini akhirnya di eksekusi mati pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 bersamaan dengan eksekusi mati Rani Andriani alias Melisa Aprilia. Ini adalah foto yang menunjukkan perempuan cantik berama Renxie sesaat sebelum ia dihukum mati. Gadis cantik berusia 23 tahun ini mengalami kisah hidup yang tragis. Renxie hamil di luar nikah, tertekan oleh beban moral, dijauhi oleh lingkungan sekitar serta dibuang oleh keluarganya, membuat Renxie semakin putus arsa. Renxie yang terhimpat oleh kondisi ekonomi kemudian mencari pekerjaan pada keluarga seorang manajer tambang bermargading. Renxie diberi pekerjaan sebagai pelayan, tetapi mendapat banyak siksan seperti pajak gaji yang besar dan perlakuan yang tidak layak. Karena merasa sakit hati, Renxie kemudian marah dan menemui teman baiknya bernama Chow Lin Lin. Mereka berdua bekerja sama untuk menipu dan membunuh salah satu putri keluargani. Karena itulah Renxie menerima hukuman mati di usianya yang masih muda. 30 September 2015 lalu, Amerika telah meneksekusi mati seorang dalam kurun waktu 70 tahun. Kelly Gassendenner merupakan wanita pertama di negara bagian Georgia yang dieksekusi mati sejak 1945 dan yang ke-16 di seluruh Amerika Serikat sejak Mahkamah Agung memberlakukan kembali hukuman mati pada tahun 1976. Wanita berumur 47 tahun ini membuat sebuah pernyataan dan permintaan agar ia didoakan sebelum menjalani eksekusi mati dengan cara disuntik. Ia menerima hukuman mati setelah dinyatakan bersalah dalam konspirasi pembunuhan suaminya sendiri pada 1997. Kelly yang pada saat itu berada di dalam mobil menyaksikan pacarnya Gregory Owen membunuh suaminya sendiri. Ia berencana untuk mengambil untung dari kematian suaminya yang didingang mencairkan uang asuransi. Gregory Owen sang pacar mengaku memukuli dan menikam Douglas Gassendenner lalu berupaya membuat pembunuhan ini agar terlihat seperti perampokan. Owen bernegosiasi dengan kejaksaan di mana ia bersedia mengaku bersalah dan diberi fonis hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan selama mendekam dalam penjara sedikit ke 25 tahun. Namun Kelly menolak negosiasi itu sehingga kasusnya dilanjutkan dalam persidangan dan membiarkan juri menentukan nasibnya. Itulah tujuh wanita cantik yang dihukum mati versi on the spot. Semoga tayangan tadi dapat memberikan kita pelajaran lebih tentang menjalani kehidupan. Pernahkah Anda mendengar bahwa makan malam jangan lewat di pukul tujuh malam karena kabarnya dapat menyebabkan kegemukan? Apakah ini fakta atau hanyalah mitos semata? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di On The Spot. Terima kasih telah menonton!